Muncul pertanyaan dari salah satu teman-teman kita atau subscriber di YouTube Upgrader ID. Pertanyaannya kayak gini, dari Cecep. Sekarang selain live GIF, kita bisa dapatkan dari video yang kita upload ya, Kak. Oke, nah, betulnya mau tanya, Kak, selain dari shop, affiliate, dan GIF live atau video, kalau akun yang nggak live, nggak aktifkan GIF, iklan atau endorse yang ada-ada aja, tapi view-nya banyak, seperti akun kontennya film-film, dapat duitnya dari mana ya? Tujuan bikin akun dengan follower and view banyak apa aja ya? Oke, menarik. Jadi ini perlainan dari Kak Cecep. Nah, kita akan bahas gimana sih atau apakah upload konten di TikTok itu bisa menghasilkan uang. Jadi kembali lagi, teman-teman, bersama saya, Cuan Andreas, dari Upgrader ID, Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation untuk tingkatkan okses bisnismu. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita akan bahas ya, bikin TikTok, konten di TikTok itu menghasilkan uangnya dari mana sih? Nah, perlu teman-teman ingat, TikTok itu beda sama YouTube, ya? Untuk sekarang, ketika video ini dibuat. Jadi YouTube itu kan masih pencari, kan? Yang mana, saat ada orang mengetikkan sebuah konten, dan konten kamu mengandung rasa kunci tersebut, ya, konten kamu akan dimunculkan sama YouTube. Berbeda hanya dengan TikTok. Yang mana TikTok itu bukan masih mencari, tapi TikTok bilang bahwa dia itu konten distribution platform. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menghabiskan waktu, ya, kita masuk ke TikTok. Tapi kalau kita ingin mencari informasi, kita masuk ke YouTube sama Google. Beda-bendanya di sana, ya? Nah, karena perbedaan itulah, teman-teman, TikTok sekarang itu belum bisa menghasilkan uang kayak YouTube saat buat video. Kayak misalkan teman-teman kayak YouTube AdSense, ya? Itu kan ada teman-teman auto video, terus teman-teman itu, apa, videonya udah, apa, channelnya udah memenuhi kualifikasi, ya? Kayak seribu subscriber, terus berapa puluh ribu centai, yang berapa ribu atau berapa puluh ribu, ya? Kalau saya nggak salah. Itu nanti kita bahas di video yang lain. Kita udah bahas di video yang lain, ya. Jadi, itu baru bisa menghasilkan uang. Jadi saat ada orang nih, ada orang mau iklan, gitu kan. Ada pengiklan, teman-teman, mau iklan ke market tertentu, dan teman-teman channelnya kebetulan punya audiens di market itu, teman-teman nggak bisa menghasilkan uang. Itu kalau itu AdSense. Kalau TikTok sekarang belum ada TikTok AdSense, tapi saya nggak tahu ke depannya. Kalau Instagram sih, dengan denger isunya udah mau ada, cuman belum terrealisasikan, ya? Jadi saya coba masuk ke layar handphone saya aja, karena teman-teman dapat bayangan, ya? Jadi, teman-teman, bentar, info saya belum muncul. Bentar, ya. Coba saya masukin. Saya kualifikasi lagi. Nah, ini udah muncul, ya? Jadi, kalau di TikTok teman-teman, teman-teman, itu benar, kata KCJ, yang dapat uang itu dari mana aja? Yang pertama, dari endorse. Jelas, ya. Kalau ini, ada nggak ya video saya endorse, ya? Ada kayaknya, tapi udah tenggelam lumayan, ya? Bentar, ya. Kita coba lihat. Dan videonya saya nggak bisa putar di sini, teman-teman, karena-karena copywriter. Nanti bisa cek aja di video saya yang ini. Bentar. Kayaknya lumayan dalam, ya? Lumayan dalam, teman-teman. Nah, ini. Ini yang cara copywriter my client. Ini saya endorse, teman-teman. Terus, apa? Itu yang pertama. Jadi, dari endorse. Yang kedua, dari gift. Teman-teman bisa cek di sini. Klik. Setting privacy. Masuk ke balance. Nah, ini. Ini dapat gift. Nah, dari gift ini bisa dapatkan uang. Ya. Dari gift ini bisa dapatkan uang. Atau, teman-teman, bisa jualan produk atau jasa teman-teman sendiri. Ya, misalkan ini. Ini saya kan menjual kelas copywriting, ya. Kursus online. Itu saat ada orang klik ke sini. Nah, itu diarahkan ke landing page saya. Atau produk atau jasa saya, teman-teman. Ya. Terus, pertanyaannya adalah, kalau akun-akun film, ya, saya coba cari satu akun film, ya. Kita akan coba cari akun film. Nanti ada setaranya di Samsung. Oke. Mungkin dari ini, ya. Oke. Ini, ya. Nah, ini. Dari film... Film Mancap 01. Ya. Update setiap hari. Hanya cuplikan bukan full. Ya, ini saya nggak tahu, teman-teman, ini akun tentang apa. Dan saya nggak tahu sama sekali yang punya siapa. Tapi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman juga pertanyaan-tanya. Ini akun nggak ada... Apa? Nggak ada jualannya. Ya. Saya coba lihat keranjangnya ada nggak ya. Ini. Loh. Hadiah juga nggak ada ya. Tombol hadiah. Kalau teman-teman perhatikan video kita yang sebelumnya, itu kan ada tombol hadiah ya. Nah, ini juga nggak ada. Terus, dari keranjangnya juga nggak ada. Linknya juga nggak ada. Terus, dapat uangnya dari mana? Nah, satu cara untuk mendapatkan uang adalah jual-beli akun. Udah nggak ada cara lain. Ya. Karena ini juga nggak jual produk atau jasa. Nggak ada keranjang kuningnya. Nggak ada hadiahnya. Kalau mau dia, live juga nggak. Terus, dapat uangnya dari mana? Ya. Satu caranya, cuma terakhir, adalah jual akun. Jadi, pertanyaan kajar saya adalah, tujuan bikin akun dengan followers and view banyak apa? Ya, dijual kembali akunnya. Saat ada orang menjual akunnya, itu ya kamu dapat komisi. Atau kamu bisa menjualnya uang. Karena kalau kita lihat, teman-teman, saya coba masuk ke Shopee. Shopee, ya. Shopee itu kan ada yang jual-beli akun, ya. Jual akun TikTok. Nah, ini. Shopee itu ada yang menjual. Nah, ini, nih. Akun TikTok, nih. Ini, akun TikTok followers Indo, Real Organic. Bisa FVP, bisa live. Itu, kan. Sekitar, ini. Sekitar 45 ribu sampai 265 ribu U. Dan lumayan, loh, teman-teman, ya. Tiga ribuan yang beli, ya. Jadi, salah satu cara untuk memasukkan uang, ya, selain dari endorse, give, live, jual produk atau jasamu, ya. Salah satu caranya. Yang terakhir adalah, kayak akun-akun film review-review seperti ini. Ya, cuma dari jual-beli akun. Nggak ada cara lain. Oke? Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Cecep, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, nih, seputar digital marketing, digital energy, atau digital automation, juga boleh banget langsung tanyakan di kolom komen. Pasti kita cek satu-satu-satu, dan kita akan tampung, apa, untuk jadikan video selanjutnya, ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, kalau teman-teman merasakan channel ini juga bermanfaat, pastikan teman-teman subscribe channel ini, ya, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru, nih, seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu saja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.